Nah, yang black box ini sekarang dibuka. Yang gemuk ini pengen jadi kurus, boleh naik trap, angkat besi, gymnasium. Kalau enggak kurus, dia pilih lagi naik pijat, massage, dipijat urat perutnya, set, enggak mau makan. Belum kurus juga, naik lagi mandi sauna. Mungkin dipanasi minyaknya keluar, terus kempes. Tidak kurus perawaan. Pertanyaan saya. Siapa yang menjadikan dirinya kurus? Dia sendiri. Betulkah Bapak Ibu punya pandangan yang sama terhadap mahasiswa, kalau mahasiswa itu pinter? Nanti, kalau Bapak Ibu sudah bimbing tugas akhir, biasanya begini, dosen. Inilah, inilah. Saya yang bimbing ini, dapat kumlot ini. Bagusnya. Ini saya yang bimbing. Iya, dosen mesti gitu. Tetapi kalau anak ini dibimbing tiga kali, enggak lulus-lulus, ya. Wah, anak ini memang bodoh ini. Jadi kalau enggak lulus anaknya, kalau pinter, ini yang bimbing saya. Enggak fair. Sebetulnya anak itu sendiri sudah pinter itu, ya. Jadi kalau bodoh itu hak. Ya, tadi ya saya bilang. Jadi sebetulnya, kalau kita memang benar pandangan kita, saya setuju dengan ini. Siapa yang menjadikan dirinya kurus? Dia sendiri. Sekarang pertanyaannya. Lantas dalam tugas, apa tugas dosen dalam hal ini? Gimana, Pak? Apa tugasnya? Mengarahkan. Hehehe, sini, sini ya. Ayo. Ayo, sini. Angkat besi itu. Begitu. Menyediakan ruang. Betul. Nomor satu. Membuat rencana ini. Yang memungkinkan orang itu memilih. Kan tergantung dia, kan. Saya enggak senang, Pak, angkat berat begitu. Orang saya mengangkat, ini aja susah kok. Angkat besi, gitu ya. Udah, enggak mau saya. Saya pilih ini. Tapi kalau hanya satu, mau enggak mau angkat besi itu. Nah, itu lain itu. Jadi membuat rancangan, berbagai metode yang memungkinkan mahasiswa bisa belajar dengan baik. Yang kedua, ibu betul tadi. Tapi istilahnya jangan mengarahkan, ya. Apa istilahnya? Fasilitator. Ini loh. Kamu gak mau belajar apa? Yang pengen, oh ini, ini bukunya ini. Kamu pengen ini, ya. Ini loh, metodenya. Begitu, ya. Coba cek lagi di Google tentang ini. Nah, gitu. Ini yang mengarahkan. Tetapi sekaligus dosen di Indonesia, motivator. Saya punya senior saya, ya. Terlalu, apa ya. Istilah saya, kering itu, apa ya. Kering itu, galak-galak, ya. Tapi enggak galak orangnya begitu enggak. Dia jalan-jalan sama rokok, begitu. Saudara, ya. Yang baru kuliah dengan saya, jangan harap dapat A. Pelajaran saya ini sulit, biasanya. Yang C, itu hanya dua. B-nya satu, lainnya D. Ini gimana ya senior saya, ini. Ini kok mengancam, ya. Jadi dulu masih ada dosen, oh jangan harap dapat A. Ini gimana sih? Kenapa enggak begini? Pelajaran saya ini mudah. Saudara, ikuti sebuah program. Selama saudara yang ikut semua tugas, minimum dapat B. Dan saudara diterima di kampus ini, saya yakin minimum adalah bisa. Begitu. Tahu saudara yang daftar? Yang daftar 200, yang diterima berapa? 300. Oh, salah ya. Terbalik ya. Yang daftar 1000, yang diterima cuma 10. Jadi saudara itu sudah mestinya bisa soal ini. Mudah sekali. Jadi malah saudara jangan harap ya dapat A. Ini kok jangan harap? Itu dia mau ngapain? Jadi ini sebetulnya motivator. Yang ketiga apa? Membuat juknis, ya. Panduan. Membimbing. Eh, kalau angkat besi jangan begitu. Itu kamu terkilir nanti. Kalau masa sejangan itu yang dipijat. Tidak tambah lemes. Ada bagian-bagian yang tidak boleh dipijat. Nah, begitu ya. Harus diberitahu loh. Kalau tidak mengerti ya. Tapi ada yang sudah mengerti kan. Ini diberitahu. Eh, temperaturnya tidak boleh lebih dari sekian. Nanti gosong. Nanti kulitnya ngelupas. Kalau terlalu rendah, itu kadal. Kodok. Itu rendah. Manusia tidak boleh. Terus diberi panduan. Minimum temperatur sekian-sekian menit. Nah, ditulis. Kalau ini, minjat ada metode ini. Ini urat syarafnya. Kalau ini, ini teknik-teknik untuk gerak otot dan sebagainya. Jadi, membuat panduan supaya dia bisa melakukan dengan baik apapun pilihannya. Ini gambar ini. Sebetulnya yang student-centered learning. Nah, jadi belajar mencari dan mengkonstruksi pengetahuan lewat berbagai strategi. Ini yang disebut student-centered learning. Nah, Bapak-Ibu, mengapa begitu? Ini filosofinya. Kalau yang lama, itu pengetahuan dipandang sebagai satu yang sudah jadi tinggal di-transfer. Jadi, Bapak-Ibu punya ilmu. Ini loh yang saya ajarkan. Terus saya ajarkan. Transfer. Terus, kalau Bapak-Ibu nanti ngajar. Sudah begitu berketut. Apa? Dua jam. Terus ditanya yang depan. Ngerti tidak? Bapak-Ibu tidak mengerti, Pak. Dua jam tidak mengerti. Tolol. Anaknya siapa kamu? Kenapa dia sangat mungkin tidak mengerti? Kenapa, Pak? Padahal Bapak sudah nerangkan dengan rinci sekali dan bagus sekali. Kenapa bisa anak 40 tidak bisa mengerti? Tidak semua mengerti. Kenapa, Pak? Sebagian memperhatikan. Anggap saja semua memperhatikan. Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, struktur pikir orang itu tidak ada yang sama. Yang dipikir orang tidak ada yang sama. Ada mahasiswa yang datang dengan penuh semangat. Anda yang datang itu sudah pokoknya absen. Belum sarapan dan sebagainya. Nah, lantas juga yang disebut pengetahuan itu seperti barang jadi. Sebetulnya tidak. Pengetahuan itu barang yang sudah jadi. Bukan. Pengetahuan itu adalah hasil konstruksi bentukan dari seseorang. Jadi, saya menerangkan kayak begini. Lantas nanti ada pengetahuan yang ada di Bapak-Ibu. Itu sama sekali, saya tidak punya harapan. Sama seperti pengetahuan saya. Tidak mungkin. Yang dibangun pengetahuan adalah Bapak-Ibu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan Bapak-Ibu memiliki pengetahuan tentang pembelajaran. Jadi, tidak mungkin sama. Jadi, bagaimana kita bisa merancang sebuah pelan pelajaran yang hanya satu tipe. Harus sama. Tidak mungkin. Jadi, ini sama. Kedua, belajar itu menerima pengetahuan. Terus duduk manis kuliah. Menerima saja. Tidak. Belajar itu mencari, mengkonstruksi. Jadi, nanti kalau saya tanya. Bapak bisa tidak merencanakan pembelajaran? Kalau Bapak hanya bisa menjawab Bapak-Ibu. Bisa. Saya tidak percaya. Makanya nanti siang Bapak latihan. Nanti saya baru percaya. Oh ya. Jadi, sebetulnya bukan sesuatu yang tinggal nerima. Tapi belajar mengkonstruksi. Oh, maksudnya begini ya. Dan saya yakin nanti Bapak akan ngerjakannya. Pasti bisa berbeda-beda. Ketiga, Pak. Kalau dulu ini, mengajar itu menyampaikan pengetahuan. Kuliah. Karena materinya sudah jadi. Membuat instruksi yang dirancang. Instruksional. GPP, SAP. Kalau yang ini, partisipasi dengan mahasiswa membentuk pengetahuan. Maka tutorial. Menjalankan berbagai strategi multi-method. Jadi, Bapak-Ibu. Inilah filosofinya. Mengapa harus berubah? Nah, sekarang bidang seni bisa pakai. Dulu saya protes betul karena yang model lama itu arsitektur tidak bisa pakai. Jadi, ini istilahnya sekarang membelajarkan. Nah, nanti boleh dikopi ulang. Kalau dicari pembelajaran itu begini. Ini definisinya. Pembelajaran itu interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Itu definisi pembelajaran.